Halo, jumpa lagi di channel saham online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indikator check-in money flow. Indikator check-in money flow atau indikator CMF ini adalah indikator yang basisnya itu berdasarkan volume. Jadi cara kerjanya sebenarnya hampir mirip itu dengan indikator accumulation distribution itu juga dengan OBV ya, mirip-mirip tapi konsepnya agak beda sedikit. Tapi yang pada intinya adalah bahwa indikator check-in money flow ini mengindikasikan tekanan jual dan tekanan beli pada pergerakan sebuah aset ya, baik itu komoditas atau forex seperti itu atau saham. Nah, kita akan langsung membahasnya. Kita ambil contoh saham BRPT ya, studi kasus saham BRPT. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, seperti yang kita bahas tadi bahwa perhatikan, indikator CMF ini ya, terdiri dari serangkaian garis ya. Garis merah ini adalah indikator CMF ya, ini bergerak pada range antara minus 1 sampai angka 1 dan di tengah-tengahnya ada 0. Ya, di tengahnya ada 0 dan garis 0 ini kami tebalkan karena garis 0 ini mempunyai definisi yang cukup berarti bagi indikator CMF ini. Jadi, seperti yang kita bahas tadi di awal bahwa indikator check-in money flow ini menunjukkan tekanan beli dan tekanan jual. Ketika indikator CMF ini, garis merah ini, perhatikan gambar, ketika indikator CMF ini berada di atas angka 0, maka tekanan beli meningkat. Itu menjurus pada uptrend atau trend naik seperti itu. Nah, ketika indikator check-in money flow, garis warna merah ini, berada di bawah angka 0, maka itu merupakan indikasi yang kuat bahwa tekanan jual banyak terjadi. Ya, tekanan jualnya cukup kuat seperti itu. Maka, perhatikan, ya, disini ada contoh ketika garis CMF ini memotong ke bawah garis 0, maka dia turun lalu kemudian sideways. Bergerak cenderung mendatar seperti itu ya. Tapi, ketika dia naik di atas angka 0 pada titik ini, perhatikan scroll, maka dia kemudian melanjutkan uptrend yang cukup kencang pada saham BRPT ini pada sekitar bulan November, ya, tahun 2020, tahun 2019, ya, tahun 2019. Nah, seperti itu. Jadi, konsepnya adalah seperti itu. Nah, seperti pada grafik kedua ini, ini adalah kondisi terkini sekitar 6 bulan terakhir saham BRPT. Oke, ketika garis cahikin money flow, indikator cahikin money flow ini memotong ke atas garis 0, maka saat itu uptrend terjadi, atau tekanan beli itu mulai banyak, mulai terkonfirmasi seperti itu, ya. Sedangkan, ketika garis itu berada di bawah angka 0, mulai pada titik ini, perhatikan scroll, maka tekanan jual kembali terjadi dan semakin besar, perhatikan. Dan sampai sekarang, sampai hari ini, tekanan jual masih besar karena indikator CMF masih menunjukkan masih di bawah 0, seperti itu. Nah, ini adalah cara pertama menggunakan indikator CMF ini. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengidentifikasi atau menganalogikan garis CMF ini seperti halnya yang kita pelajari pada OBV kemarin. Jadi, ketika indikator CMF ini mengalami breakout, maka itu seringkali mendahului apa yang akan terjadi pada harga sahamnya. Coba perhatikan pada tanggal sekitar tanggal 21 Oktober ini, ya. 21 Oktober ini, perhatikan. Ya, dimulai dari beberapa hari sebelumnya, dari titik terendah, dia naik, lalu kemudian turun, lalu kemudian naik dengan breakout, membuat higher high. Ya, membuat higher high. Membuat higher high, padahal di sini harganya tidak membuat higher high. Tapi di sini, di indikator CMF membuat higher value, ya. Seperti itu, di sini. Nah, kita perhatikan, keesokan harinya ternyata langsung meledak. Nah, harganya naik ke atas, seperti itu. Lalu kemudian terjadi sideways. Perhatikan, di sini, ya. Perhatikan, di sini, perhatikan scroll. Harga saham BRPT ini mulai menurun. Ya, mulai menurun, lalu ke samping, seperti itu. Mulai menurun, lalu ke samping. Sementara di indikator CMF, ya. Dia menurunnya cuma sedikit, lalu kemudian dia mengalami konsolidasi ke samping, ke kanan, dengan kecenderungan naik ke atas. Lalu ketika setelah tanggal 4 November ini, dia mengalami breakout, ya. Breakout indikator CMF, ya. Naik ke atas, seperti itu, pada titik ini. Perhatikan scroll. Maka, setelah itu pula, rally terjadi pada saham BRPT ini, ya. Jadi, seperti itu. Bisa digunakan seperti itu. Lalu ketika kita mulai mengikutinya, ya. Nah, di sini ada breakdown, ya. Di sini. Jadi, indikator CMF ini mulai breakdown di titik ini. Perhatikan scroll. Pada harga ini. Ya, ini mengindikasikan bahwa tekanan jual mulai ada. Anda bisa menjual di sini, atau mengikuti breakdown dari harga sahamnya ini. Seperti itu. Dan itu terkonfirmasi ketika pada titik ini, pada tanggal sekitar 16 Desember ini, ya. Indikator CMF mulai sampai pada di bawah garis 0. Nah, ini adalah pertanda bahwa tekanan beli itu sudah mulai berkurang. Sudah berubah menjadi tekanan jual, seperti itu. Nah, jadi Anda bisa menjualnya pada titik ini, ya. Pada harga ini, atau pada ini, pada titik ini, seperti itu. Jadi, cara menggunakannya bisa seperti itu. Jadi, ketika dia yang breakout pada indikator CMF-nya. Jadi, bukan breakout pada harga sahamnya, ya. Tapi, breakout pada indikator CMF-nya. Nah, itu bisa memprediksi breakout yang akan terjadi pada harga sahamnya. Nah, ini saya rasa ini informasi yang cukup penting. Bisa Anda perhatikan tentang hal ini. Seperti itu. Nah, indikator, nah ini juga terjadi di sini, ya. Setelah penurunan yang luar biasa, ya. Sekitaran awal bulan 3 ini, ya. Tahun 2020. Setelah itu, terjadi gerakan mendatar. Lalu, kemudian terjadi breakout. Breakout indikator CMF di sini, di titik ini. Ya, di titik ini. Walaupun CMF masih di bawah angka 0, ya. Tapi, grafiknya, grafik indikator ini menunjukkan breakout. Padahal harganya belum breakout. Nah, ketika saat kondisi ini terjadi, Anda juga bisa beli. Lalu, kemudian mengikuti saja harganya. Lalu, akhirnya naik. Ya, naik. Seperti itu. Nah, di sini juga terjadi. Harga sahamnya ini turun. Tapi, indikator CMF-nya itu cenderung mendatar. Nah, ini adalah fase konsolidasi. Ketika dia breakout, ya. Walaupun di sini belum breakout, harganya belum breakout. Tapi, indikator CMF sudah breakout. Maka, itu adalah pertanda bahwa akan terjadi breakout price lagi. Nah, Anda juga bisa nambah muatan atau beli lagi di titik ini. Lalu, seperti yang Anda lihat, harganya naik ke atas. Nah, ketika dia di sini breakdown, support, ya. Di sini membuat turunan naik, terus turun dengan turunan yang lebih dalam. Berarti, ini breakdown di titik ini, ya. Pada tanggal sekian ini. Perhatikan scroll. Ya. Maka, ini adalah saat yang tepat untuk membeli. Ya. Eh, menjual. Maaf. Pada saat yang tepat, ketika indikator CMF mengalami breakdown, maka itu adalah cara yang tepat, saat yang tepat untuk menjual. Karena kemungkinan itu adalah sebuah prediksi yang akan diikuti oleh harga sahamnya. Dan kita lihat setelah breakdown, harga berangsur-angsur menurun, ya. Dan indikator CMF juga berangsur-angsur menurun sampai pada akhirnya di bawah titik 0, ya. Di bawah titik 0. Nah, seperti itu. Jadi, itu adalah cara kedua menggunakan indikator check-in money flow. Nah, cara ketiganya adalah dengan menggabungkannya dengan indikator yang lain, ya. Misalkan kita menggunakan indikator stochastic slow, ya. Stochastic slow 14.33 settingnya. Misalkan seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan itu sebagai parameter. Jadi, ketika indikator CMF menunjukkan berada di atas 0, yang artinya tekanan beli mulai meningkat, ya. Lalu, kemudian, indikator stochastic slow ini menunjukkan golden cross, ya. Ditandai dengan persen K ini memotong ke atas persen D, ya. Pada titik ini, misalkan. Ini sudah di atas, CMFnya sudah di atas 0, ya. Lalu, kemudian di sini terjadi golden cross, maka itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ya. Seperti itu. Ya, di sini juga, walaupun sudah overbought, ya. Jenuh beli, tapi masih bisa naik. Karena tekanan beli masih ada. Yang ini ditunjukkan dengan bahwa indikator CMF ini berada di atas titik 0, seperti itu. Ya, ini adalah contoh. Nah, ini juga ada contoh, ya. Ketika CMF sudah di atas 0, lalu kemudian terjadi golden cross pada stochastic slow, maka dia masih bisa naik lagi, walaupun dia sudah jenuh beli, seperti itu. Dan, sebaliknya, perhatikan di sekitaran ini, ya. Di sekitaran 1 bulan terakhir ini, ya. Ini tekanan jualnya tinggi, karena ditandakan CMF-nya ini di bawah angka 0, ya. Seperti itu. Nah, walaupun terjadi golden cross beberapa kali, itu tidak mengangkat harganya, karena memang tekanan jualnya tinggi sekali, seperti itu. Nah, ini adalah tiga cara menggunakan indikator check-in money flow. Bisa Anda gunakan untuk exit entry, semoga berguna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.